Sejarah baru negeri ini dibukukan ketika Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia melantik pemimpin baru negeri ini 20 Oktober 2014. Suksesi kepemimpinan di republik ini bisa dilalui dalam nuansa yang penuh demokrasi, meski sebelumnya dinamika politik pacar pemilu presiden 2014 begitu panas. Seluruh elemen bangsa ini sama-sama menyambut sang duet pemimpin baru. Duet pemimpin baru Jokowi JK seperti tak punya masa-masa bulan madu. Sehari pasca pelantikan, keduanya dikejar-kejar target untuk membentuk kabinet kerja. Begitu besar tanggung jawab Jokowi JK kepada masyarakat Indonesia dalam pembentukan kabinet kerja. Ekspektasi masyarakat begitu besar terhadap kabinet Jokowi JK yang diharapkan bisa langsung lari pekerja. Bekerja dan bekerja. Seperti pidato Jokowi di awal janjinya sebagai pemimpin baru negeri ini. Harapan saya Pemimpin Menteri Jokowi bisa bekerja keras, benar-benar untuk karir dia, Pemimpin Menteri Jokowi lebih baik, Pemimpin Menteri Jokowi lebih baik, Pemimpin Menteri Jokowi lebih baik. Pemimpin Menteri Jokowi berkerja lah untuk rakyat, untuk rakyat, untuk rakyat, karena kita jangan untuk partai. Semoga dengan kabinet Jokowi ini, para menterinya bisa bekerja lebih keras lagi, dan bekerja lebih jujur, dan terhindar dari KKN. Dia mau berusaha untuk kepentingan atau mensejahterakan masyarakat, terhindar dari kepentingan pribadi ataupun politik. Tetapi, Presiden Jokowi Dodo seperti tersandra soal pembentukan kabinetnya. Tarikulur kandidat calon menteri memakan waktu berhari-hari, soal integritas para kandidat yang tidak mendapatkan restu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, sampai soal urusan perubahan nama kabinet pemerintahan atau nomenklatur yang harus atas sepengetahuan DPR. Kita sudah memasukkan ke PPATK, ke KPK. Masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Hasilnya bersih, Pak. Apanya? Ya, mesti ada hasilnya. Tapi enggak mungkin saya sebutkan. Itu, kamu itu. Bolonnya pembentukan kabinet Jokowi Dodo Yusuf Kala membuka pro dan kontra, meskipun tidak melanggar konstitusi. Presiden punya waktu hingga 14 hari untuk membentuk kabinetnya. Tetapi masyarakat sudah kadung tidak sabar, ingin tahu kinerja awal Jokowi dalam memilih menterinya. Apakah memang Presiden Jokowi yang punya hak penuh menentukan para menterinya, tersandra urusan politis? Ini kan membawa nama-nama calon menteri masing-masing. Dari partai-partai juga membawa calon menteri masing-masing. Dan itu, saya pikir tidak semua nama-nama itu bisa diterima oleh Jokowi. Dalam sepekan terakhir, sejumlah tokoh dari kalangan profesional maupun partai politik mondar mandir ke istana. Tetapi, tidak satu pun yang mau membagi hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi di istana. Pengumuman Kabinet Jokowi JK dijadwalkan akan digelar minggu sore ini. Indikasi menguat setelah beberapa kalangan dekat istana, termasuk Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyebutkan, pembentukan kabinet sudah rampung sepenuhnya. Temeliputan Trans7. Terima kasih telah menonton!